Andri Bayu Aji ditangkap pihak kepolisian pada Kamis 2 Juni 2022 di kosan Andri di kaosan Cilandak, Jakarta Barat. Dalam penangkapan itu, pihak kepolisian menyita barang bukti 45 butir, Valdemix Diazepam. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, alasan Andri Bayu Aji menggunakan obat-obatan jenis psikotropika itu untuk menenangkan diri dan memudahkan untuk tidur. Menurut pengakuan saudara Andri yang telah lakukan pemeriksaan oleh penyidik, mengakui bahwa mengkonsumsi obat tersebut untuk menenangkan diri atau untuk mempermudah dia tidur sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saat melakukan pengobatan. dan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersangkutan juga membeli Valdemix Diazepam secara online. Kemudian ini semestinya obat ini hanya bisa didapat dengan resep dokter, tetapi yang bersangkutan mendapatkannya tanpa resep dokter yang sudah didapatkan oleh penyidik dan diakui oleh pesangkat. Kemudian barang bukti dalam kasus ini yang diamankan dan cita oleh penyidik adalah 45 butir Valdemix Diazepam. Ini termasuk dalam golongan psikotropika golongan 4. Kemudian pengakuan tersangka bahwa Valdemix Diazepam ini sudah digunakan sejak tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 12 kali. Dan ini juga terjalan dengan hasil yang kita dapat melalui pembelian yang dilakukan oleh tersangka melalui online. Kemudian alasan yang digunakan tersangka untuk mengkonsumsi psikotropika ini adalah untuk bersirahat ataupun untuk membantu mempermudah tidur selepas aktivitas yang bersangkutan sebagai musisi. Selain itu pihak kepolisian melakukan tes purin kepada Andri Bayu Aji dan dinyatakan positif mengandung benzodiazepine. Dari pengakuan Andri, obat-obatan psikotropika itu didapatkan dari online. Atas perbuatannya, Andri Bayu Aji dikenakan pasal 62 Jungto pasal 37 ayat 1 Undang-Undar RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Poli TV